Alhamdulillah kita diberikan kesehatan untuk berjumpa lagi di kuliah yang berikutnya ini ya. Kali ini kelompok dua ya yang akan presentasi ya. Oke, silakan dimulai. Kita cuma punya satu jam waktunya jadi presentasinya mungkin bisa dipercepat. 20 menit ya, kemudian diskusi 20 menit berikutnya 20 menit tulisan dari saya. Silakan. Belum bisa di ini Bu, belum bisa share screen Bu. Oh, belum bisa share screen? Ini hostnya siapa? Insya Allah nanti saya yang host saya sama Bu Zahra. Oh gitu. Yang akan presentasi. Ya, silakan. Silakan share screen. Enggak bisa host disable. Oh, kenapa? Pak Aret, Pak Sanusi bisa dijadiin host dulu Pak Aret. Pak Sanusi, Pak Aret. Ya, hostnya jadikan, co-hostnya jadikan, jadikan co-host yang mau presentasi. Sudah? Pak Sanusi, Pak Aret. Oke. Udah? Belum bisa Bu. Halo, siapa yang jadi host ini ya? Halo Pak Arief Silahkan Bu Zahra dijadikan Pak Arief Sudah Pak Sanusi? Ya baik siap Silahkan dimulai Siapa yang jadi moderator Siapa yang Persentasi silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waala'alihi wa sahbihi Ahlusid Amma'bah Yang kami hormati Ibu Doktor Eka Yunita Yus Tantina PSI MPD Selaku Dosen Mata kuliah Pengembangan Kurikulum Yang kami hormati Para Bapak Ibu Mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Atau 3 Semester 2 Pada kesempatan kali ini Izinkan Kami akan menyampaikan Makalah Atau materi Tentang Pelaksanaan Pengambangan Kurikulum Lalu Landasan Filosofi Psikologis Ilmu Pertahuan Teknologi Budaya Dan Juris Ada pun Yang nanti akan Pemakalah pertama Akan disampaikan Oleh Pak Muamar Yang 1-4 Selain 1-4 Ada slide selanjutnya Akan disampaikan Oleh Ibu Zahra Dan untuk mempersingkat Waktu Baik Kami Kita buka Kita buka Presentasi ini Dengan membacakan Basmallah Bismillahirrahmanirrahim Untuk selanjutnya Kami persilahkan Kepada Pak Muamar Untuk menyampaikan Presentasi Yang pertama Kami persilahkan Baik Terima kasih Pak Sanusi Yang kami hormati Dosen pengampung Kuliah pelaksanaan Pengembangan Kurikulum Dr. Eka Yunita Konstantina Dan teman-teman semuanya Insya Allah Saya akan mulai Dengan pembahasan Mengenai pengertian Pengembangan kurikulum Di slide berikutnya Pengembangan kurikulum Sendiri Adalah Satu proses Perencanaan kurikulum Yang tujuannya Agar menghasilkan Rencana kurikulum Yang luas Dan spesifik Yang berhubungan Dengan Pengorganisasian Berbagai komponen Situasi belajar Mengajar Dalam Proses Pengembangan Kurikulum Ada Tiga pendekatan Yang digunakan Pendekatan yang pertama Adalah Humanisme Klasik Model pendekatan Top down Atau atas bawah Dimana Kebijakan Pengembangan Kurikulumnya Dan proses Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum Itu dilakukan Oleh Pakar Dan juga Pihak-pihak Yang Memegang Kebijakan Dalam Institusi Atau lembaga Pendidikan Yang kemudian Hasil Pengembangan Diturunkan Ke bawah Yang kedua Adalah Pendekatan Rekonstruksionisme Ini juga Prosesnya Adalah Proses Pendekatan Top down Atau Atas bawah Namun Oleh Pakar Yang ditunjuk Oleh pemerintah Yang berada Di luar pemerintah Dan Yang ketiga Ada Pendekatan Progresifisme Ini Pendekatan Bottom up Dimana Para guru Para Pendidik Yang kemudian Didampingi Pakar Memuskan Dan Mengembangkan Kurikulum Untuk Kemudian Menyukung Proses Pembelajaran Selain berikutnya Ada pun Tujuan Pengembangan Kurikulum Yang pertama Adalah Untuk Merekonstruksi Kurikulum Sebelumnya Kita Sama-sama Mengetahui Bahwa Perkembangan Zaman Perkembangan Teknologi Yang sangat Masif Dan sangat Cepat Juga Tentunya Menuntut Adanya Percepatan Dalam Penyesuaian Kurikulum Dengan Kondisi Zaman Yang ada Saat ini Sehingga Dibutuhkan Proses Rekonstruksi Perbaikan Kekurangan Dari Kurikulum Sebelumnya Yang Disesuatkan Dengan Perkembangan Zaman Tujuan Kedua Adalah Untuk Inovasi Jadi Penyesuaian Terhadap Sesuatu Yang baru Dan Positif Jadi Kata kuncinya Adalah Penyesuaian Bukan Mengganti Kurikulum Jadi Bukan Penggantian Kurikulum Secara Total Tapi Penyesuaian Kurikulum Lama Dengan Hal-hal Baru Tanpa Merombak Secara Total Kemudian Yang ketiga Beradaptasi Dengan Perubahan Sosial Tujuan Dari Pengembangan Kurikulum Ada Adalah Agar Kurikulum Yang Terjauh Dari Nilai Yang Bertembang Saat ini Di tengah Masyarakat Itu bisa Diperbaiki Dan Disesuaikan Sehingga Lebih mudah Diterima Oleh Semua Pihak Adalah Merumuskan Pengetahuan Yang Tersembunyi Buyon Yang Terakhir Kan saya Ngajar Melalui Saya Ada Presentasi Kulia Sesuai Kemudian Tapi Saya Kasih Tugas Maaf Yang lain Dinyuti Mute all Admin Mute all Kecuali Yang Bicara Biar Nggak Terah Dari Pak Soleh Suaranya Bocor Pak Soleh Yang pertama Ada pun Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum Yang pertama Adalah Prinsip Relevansi Jadi Dalam proses Pengembangan Kurikulum Harus Ada lima Prinsip Yang kami Catat Yang pertama Adalah Prinsip Relevansi Jadi Ada Kesesuaian Antara Komponen Kujuan Pengalaman Belajar Organisasi Dan Evaluasi Kurikulum Yang kedua Adalah Prinsip Fleksibilitas Jadi Pengembangan Kurikulum Harus Mengadopsi Prinsip Yang Fleksibel Lentur Bisa Terus Menyesuaikan Mungkin Bahasa Kekiniannya Disebut Agile Mungkin Lebih Agile Kemudian Yang ketiga Ada Prinsip Kontinuitas Jadi Sesuatu Yang Terbuka Untuk Dikembangkan Lagi Jadi Terus Menerus Berkesinambungan Dan Tidak Putus Atau Terhenti Kemudian Mengadopsi Prinsip Praktis Jadi Implementasinya Mudah Dan Menggunakan Alat-alat Sederhana Juga Dari Sisi Biaya Tidak Mengambil Biaya Yang Terlalu Besar Kemudian Yang Kelima Efektivitas Prinsip Efektivitas Jadi Keberhasilan Purikulum Tetap Harus Diperhatikan Baik secara Kualitas Maupun Kuantitas Jadi Ada Pengukuran Dan Evaluasi Terhadap Efektivitas Kurikulum Yang sudah Dikembangkan Baik dari Sisi Kualitas Maupun Kuantitasnya Demikian Saya Kembalikan Ke Pak Sanusi Terima kasih Pak Sanusi Masih Di mute Baik Pak Muhammad Terima kasih Ada pun Untuk Presentasi Selanjutnya Akan Disampaikan Oleh Ibu Zahra Kami Persilakan Ibu Zahra Ya Baik Bismillahirrahmanirrahim Saya Akan Izin Kepada Ibu Dosen Dan Rekan-rekan Saya Melanjutkan Presentasi Kelompok Dua Sebelumnya Saya Mohon Maaf Ini Menggunakan Dua Device Karena Laptop Saya Tidak Memungkinkan Untuk Menangkap Suara Baik Pembahasan Selanjutnya Yaitu Tahapan Pengembangan Kurikulum Ada Secara Umum Ada Empat Tahap Yang Pertama Analisis Kebutuhan Yang Kedua Perancangan Kurikulum Yang Ketiga Implementasi Pengujian Dan Yang Keempat Evaluasi Dan Revisi Yang Pertama Analisis Kebutuhan Menganalisis Kebutuhan Peserta Didik Dan Tuntutan Dunia Kerja Kemudian Tahap Yang Kedua Perancangan Kurikulum Yaitu Menggambarkan Struktur Rencana Pembelajaran Serta Evaluasi Kemudian Yang Ketiga Implementasi Pengujian Yaitu Menguji Kurikulum Dalam Lingkungan Pembelajaran Yang Nyata Dan Yang Keempat Evaluasi Dan Revisi Yaitu Mengevaluasi Hasil Dan Merevisi Sesuai Kebutuhan Nah Kita Masuk Ke Pembahasan Inti Kelompok Kami Yaitu Mengenai Beberapa Landasan Yang Harus Diminatikan Dalam Pengembangan Kurikulum Ada Landasan Filosofis Kemudian Landasan Psikologis Landasan Sosiologis Landasan IPTEC Landasan Sosial Budaya Landasan Yuridis Yang Pertama Landasan Filosofis Yaitu Pendidikan Selalu Berhubungan Dengan Manusia Baik Sebagai Subjek Sebagai Objek Maupun Sebagai Pengelola Dan Hal Ini Menandakan Bahwa Pendidikan Merupakan Interaksi Antar Manusia Yang Melibatkan Tujuan Materi Proses Dan Evaluasi Kemudian Landasan Psikologis Dimana Perkembangan Seseorang Itu Dipengaruhi Oleh Lingkungan Yang Berasal Dari Proses Pendidikan Sehingga Kurikulum Sebagai Alat Untuk Mencapai Tujuan Yang Berkaitan Dengan Perubahan Kemampuan Dan Kompetisi Seseorang Kemudian Landasan Sosiologis Pengembangan Kurikulum Memperhatikan Karakteristik Sosial Budaya Masyarakat Setempat Dan Menunjang Kelestarian Keragaman Budaya Kemudian Landasan Landasan Iptek Asumsi Asumsi Yang Bersumber Dari Hasil Hasil Riset Atau Penelitian Dan Aplikasi Dari Ilmu Pengetahuan Yang Menjadi Titik Tolak Dalam Pengembangan Kurikulum Kemudian Landasan Sosial Budaya Dimana Asumsi Asumsi Yang Bersumber Dari Sosiologi Dan Antropologi Akan Dijadikan Titik Tolak Dalam Pengembangan Kurikulum Dan Yang Terakhir Landasan Yuridis Kurikulum Yang Dihasilkan Wajib Berdasarkan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Selanjutnya Selanjutnya Ini Ada Rincian Tahapan Dalam Proses Pengembangan Kurikulum Ada Tujuh Yang Pertama Menganalisis Capaian Pembelajaran Kemudian Perencanaan Dan Pelaksanaan Asesmen Diagnostik Kemudian Yang Ketiga Pengembangan Modul Ajar Selanjutnya Penyesuaian Pembelajaran Kemudian Perencanaan Pelaksanaan Dan Pengolahan Asesmen Penyesuaian Pembelajaran Kemudian Pelaporan Hasil Belajar Dan Evaluasi Pembelajaran Dan Asesmen Yang Pertama Menganalisis Capaian Pembelajaran Untuk Menyusun Tujuan Pembelajaran Dalam Alur Tujuan Pembelajaran Adapun Capaian Pembelajaran Adalah Kompetensi Pembelajaran Yang Harus Dicapai Peserta Didik Di Setiap Tahap Perkembangan Untuk Setiap Mata Pelajaran Pada Setiap Jenjang Capaian Pembelajaran Memuat Sekumpulan Kompetensi Dan Lingkup Materi Yang Disusun Secara Komprehensif Dalam Bentuk Narasi Pemetaan Capaian Pembelajaran Dibagi Dalam Fase Usia Kemudian Yang Kedua Perencanaan Dan Pelaksanaan Asesmen Diagnostik Dimana Asesmen Diagnostik Bertujuan Untuk Mengidentifikasi Kompetensi Kekuatan Dan Kelemahan Peserta Didik Hasilnya Digunakan Pendidik Sebagai Rujukan Dalam Merencanakan Pembelajaran Sesuai Kebutuhan Peserta Didik Perencanaan Pembelajaran Juga dapat Memakai Beberapa Pertimbangan Lain Seperti Latar Belakang Keluarga Kemudian Kesiapan Belajar Kemudian Motivasi Belajar Kemudian Minat Peserta Didik Dan Informasi Lain Yang Terkait Kemudian Yang Ketiga Pengembangan Modul Ajar Di sini Tujuannya Untuk Mengembangkan Perangkat Ajar Yang Memandu Pendidik Melaksanakan Pembelajaran Proses Pengembangannya Harus Bersifat Esensial Menarik Bermakna Dan Menantang Selain Itu Harus Juga Relevan Dan Kontekstual Serta Berkesinambungan Yang Keempat Penyesuaian Pembelajaran Dengan Tahap Capaian Dan Karakteristik Peserta Didik Dimana Pembelajaran Paradigma Baru Berpusat Pada Peserta Didik Oleh Karena Itu Pembelajaran Disesuaikan Dengan Tahapan Pencapaian Dan Karakteristik Peserta Didik Yang Kelima Perencanaan Pelaksanaan Dan Pengolahan Asesmen Formatif Dan Sumatif Disini Ada Lima Prinsip Yang Harus Dipenuhi Saat Merencanakan Dan Melaksanakan Asesmen Yang Pertama Asesmen Sebagai Bagian Terpadu Dari Proses Pembelajaran Sehingga Harus Memfasilitasi Pembelajaran Dan Menyediakan Informasi Yang Holistik Sebagai Umpan Balik Kemudian Prinsip Yang Kedua Asesmen Dirancang Dan Dilakukan Sesuai Fungsi Asesmen Serta Diberikan Keluasaan Dalam Menentukan Teknik Dan Waktu Pelaksanaan Asesmen Prinsip Yang Ketiga Asesmen Dirancang Secara Adil Proporsional Valid Dan Dapat Dipercaya Kemudian Yang Keempat Laporan Kemajuan Belajar Dan Pencapaian Peserta Didik Bersifat Sederhana Dan Informatif Prinsip Yang Terakhir Hasil Asesmen Digunakan Oleh Peserta Didik Pendidik Tenaga Pendidik Dan Orang Tua Kemudian Tahap Yang Kenam Pelaporan Kemajuan Belajar Bentuk Pelaporan Hasil Belajar Yang Efektif Harus Memenuhi Beberapa Kriteria Yang Pertama Melibatkan Orang Tua Peserta Didik Kemudian Yang Kedua Melibatkan Peserta Didik Dan Pendidik Sebagai Partner Dan Yang Ketiga Merefleksikan Nilai Nilai Yang Dianut Oleh Sekolah Dan Yang Keempat Menyeluruh Jujur Adil Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Kemudian Yang Terakhir Jelas Dan Mudah Dipahami Oleh Semua Pihak Tahapan Yang Ketujuh Evaluasi Pembelajaran Dan Assessment Dimana Dalam Tahap Ini Setelah Pembelajaran Dan Assessment Adalah Evaluasi Pendidik Melakukan Refleksi Pada Masing-masing Modul Ajar Dengan Evaluasi Pendidik Dapat Mengidentifikasi Hal-hal Yang Sudah Berhasil Dan Yang Perlu Diperbaiki Tujuannya Agar Modul Ajar Dapat Disempurnakan Kembali Mungkin Bisa Di Next Selainnya Pak Ya Di Sini Ada Langkah-langkah Dalam Penyusunan Dan Pengembangan Kurikulum Terbagi Menjadi Empat Langkah Yaitu Perumusan Tujuan Kemudian Menentukan Isi Kemudian Memilih Kegiatan Dan Merumuskan Evaluasi Yang Pertama Perumusan Tujuan Tujuan Dirumuskan Berdasarkan Analisis Terhadap Berbagai Kebutuhan Tuntutan Dan Harapan Oleh Karena Itu Tujuan Dirumuskan Dengan Mempertimbangkan Faktor-faktor Masyarakat Kemudian Yang Kedua Menentukan Isi Isi Kurikulum Merupakan Pengalaman Belajar Yang direncanakan Yang direncanakan Akan diperoleh Siswa Selama Pendidikan Kemudian Langkah yang keempat Memilih Kegiatan Yaitu Berisikan Cara Peserta Didik Memperoleh Pengalaman Belajar Untuk Mencapai Tujuan Yang sesuai Dengan Bentuk Kurikulum Yang Digunakan Dan Langkah Yang Terakhir Adalah Merumuskan Evaluasi Evaluasi Kurikulum Merupakan Cara Untuk Mengetahui Apakah Target Yang ingin Dituju Dapat Tercapai Atau Tidak Kemudian Mungkin Bisa Di Next Pak Kita Masuk Ke Proses Apa Namanya Proses-proses Yang Akan Dihadapi Dalam Pengembangan Kurikulum Ini Terbagi Menjadi Empat Yaitu Tujuan Metode Dan Material Kemudian Penilaian Atau Assessment Dan Balikan Atau Feedback Yang Pertama Tujuan Di Sini Kita Mempelajari Dan Menggambarkan Semua Sumber Pengetahuan Dan Pertimbangan Tentang Tujuan Pengajaran Baik Yang Berkenan Dengan Mata Pelajaran Atau Subject Course Maupun Kurikulum Secara Menyeluruh Kemudian Metode Dan Material Mengembangkan Dan Mencoba Menggunakan Metode Metode Dan Material Sekolah Untuk Mencapai Tujuan Tujuan Tersebut Yang Serasi Menurut Pertimbangan Guru Dan Yang Ketiga Penilaian Atau Assessment Menilai Keberhasilan Pekerjaan Yang Telah Dikembangkan Dalam Hubungannya Dengan Tujuan Dan Bila Mengembangkan Tujuan Tujuan Baru Kemudian Yang Keempat Feedback Umpan Balik Dari Semua Pengalaman Yang Telah Diperoleh Yang Pada Gilirannya Menjadi Titik Tolak Bagi Studi Selanjutnya Kemudian Disini Ada Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kurikulum Yang Pertama Ada Perguruan Tinggi Dimana Kurikulum Minimal Mendapat Dua Pengaruh Dari Perguruan Tinggi Pertama Dari Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Yang Dikembangkan Di Perguruan Tinggi Umum Kemudian Yang Kedua Dari Pengembangan Ilmu Pendidikan Dan Keguruan Kemudian Masyarakat Sebagai Bagian Dari Agen Masyarakat Sekolah Sangat Dipengaruhi Oleh Lingkungan Masyarakat Dimana Sekolah Tersebut Berada Isi Kurikulum Hendaknya Mencerminkan Kondisi Dan Dapat Memenuhi Tuntutan Dan Kebutuhan Masyarakat Yang Homogen Atau Heterogen Masyarakat Kota Atau Desa Petani Pedagang Atau Pegawai Dan Sebagainya Kemudian Yang Ketiga Sistem Nilai Masalah Utama Yang Dihadapi Para Pengembangan Kurikulum Menghadapi Nilai Adalah Bahwa Dalam Masyarakat Nilai Itu Tidak Hanya Satu Masyarakat Umumnya Heterogen Dan Multifaset Kemudian Ada Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kurikulum Yang Pertama Ada Karakteristik Umum Ada Strategi Implementasi Dan Karakteristik Pengguna Kurikulum Yang Pertama Karakteristik Kurikulum Yang Mencakup Ruang Lingkup Bahan Ajar Kemudian Tujuan Fungsi Sifat Dan Sebagainya Yang Kedua Strategi Implementasi Yaitu Strategi Yang Digunakan Dalam Implementasi Kurikulum Seperti Diskusi Profesi Seminar Penataran Lokak Karya Penyediaan Buku Kurikulum Dan Berbagai Kegiatan Yang Dapat Mendorong Penggunaan Kurikulum Di Lapangan Kemudian Yang Ketiga Karakteristik Pengguna Kurikulum Yang Meliputi Pengetahuan Keterampilan Serta Nilai Dan Sikap Guru Terhadap Kurikulum Dalam Pembelajaran Implementasi Pengembangan Kurikulum Disini Ada Tiga Pengembangan Program Pelaksanaan Pembelajaran Dan Evaluasi Pengembangan Program Mencakup Program Pengetahuan Semester Atau Caturulan Bulanan Mingguan Dan Harian Selain Itu Ada Program Bimbingan Dan Counseling Atau Program Remedial Yang Kedua Pelaksanaan Pembelajaran Pada Hakikatnya Pembelajaran Adalah Proses Interaksi Antara Peserta Didik Dengan Lingkungannya Sehingga Terjadi Perubahan Perilaku Ke Arah Yang Lebih Baik Dan Yang Ketiga Evaluasi Proses Yang Dilaksanakan Sepanjang Proses Pelaksanaan Kurikulum Catur Wulan Atau Semester Serta Penilaian Akhir Formatif Atau Sumatif Mencakup Penilaian Keseluruhan Secara Utuh Untuk Keperluan Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum Baik Kiranya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Kembalikan Ke Moderator Silahkan Pak Sanusik Baik Terima kasih Kepada Bu Zahrah Dan Pak Muhammad Yang Sudah Mempresokasikan Makalah Tentang Pengembangan Kurikulum Ini Tentunya Hal ini Akan kita Diskusikan Bersama Dengan Teman-teman Kita Di Mahasiswa Magister Teknologi Dan Untuk Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Teman-teman Untuk Memberikan Tanggapan Atau Mungkin Komentar Ataupun Mungkin Pertanyaan Yang Sekiranya Dapat Membangun Dalam Pelaksanaan Diskusi Ini Untuk Yang Pertama Kami Persilahkan Kepada Bapak Sabirin Kami Persilahkan Assalamualaikum Wabarakatuh Izin Bu Dosen Dan teman-teman Sekalian Pertanyaan saya Terkait dengan Perumusan Tujuan Pengembangan Kurikulum Tadi Yang Sebenarnya Penjelasan ini Subhanallah Secara Tatanan Teoristis Teorinya Luar Biasa Kita Indonesia Ini Memang Memiliki Orang-orang Yang Luar Biasa Dalam Tatanan Teoristis Tapi Pada Tatanan Praktek Kita Seringkali Menemukan Kesenjangan Antara Teori Dan Apa Yang Ada Di Lapangan Dengan Masalah Yang Terdapat Di Lapangan Tadi Bicara Tentang Perumusan Tujuan Yaitu Bicara Tentang Bagaimana Perumusan Ini Dan Tujuannya Disusun Dengan Berdasarkan Kebutuhan Peserta Didik Dan Situasi Masyarakat Sekitar Cuma Seringkali Kita Menemukan Bahwa Kesenjangan Ini Luar Biasa Contoh Misalnya Gini Kita Menginginkan Ini Pendidikan Yang muncul Di Suatu Daerah Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat Sekitar Contoh Misalnya Ada SMK Kita Contohkan Pada SMK SMK Saya Pernah Menemukan Di Sekitar Wilayah Saya Ini Saya Di Cilengsi Untuk Saat Ini Di Kabupaten Bekasi Ada SMK Bahari Saya Juga Sedikit Bertanya-tanya Setelah Kali Lewat Di Situ Materi Apa Yang Akan Diberikan Sebagai Materi Ajar Yang Diberikan Untuk Saat Ini Yang Mungkin Paling Mungkin Maksud Saya Ada Pabrik Masih Ada Lahan Pertanian Mungkin Ada Perkebunan Tapi Kenapa Muncul SMK Bahari Yang Hubungannya Dengan Kelautan Saya Lihat Disitu Saya Perumusan 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 Yang Lain Muluk Terlihat Tapi Tadi Saya Merasa Tadi Banyak Kesenjangan Kita Pengennya Begini Tapi Begitu Masyarakat Di perkotaan Dengan Perbesaan Kita Pengennya Seperti Ini Kurikulum Kurikulum Tapi Yang Kita Perhatikan Bersama Bahasanya Semuanya Dibuat Sama Rata Sama Rasa Artinya Padahal Kebutuhan Kita Kebutuhan Peserta Didik Wilayah Papua Dengan Wilayah Jakarta Gak usah Jauh-jauh Jakarta Papua Jakarta Dan Kabupaten Bekasi Itu Lumayan Berbeda Tapi Ketika Pada Penyusunan Ininya Kita Salu Diminta Untuk Mengadopsi Plek Ketuplek Dari Pusat Misalnya Ini Lumayan Berat Penerapannya Ketika Barang Di Lapangan Ditambah Lagi Setelah Anak-anak Ini Misalnya Dari Startup SMA Untuk Melanjutkan Perbuan Tinggi Dengan Sistem Tes Yang Sama Sementara Dari Kemampuan Mereka Mungkin Literasinya Juga Apa Yang mereka Dapat Selama Proses Belajar Mengajar Yang Kita Tahu Sendiri Anak-anak Di Sekolah Sekolah In Pres Dengan Sekolah Umum Pada Umum Itu Beda Banget Kemampuannya Tapi Dibuat Sama Juga Kira-kira Bagaimana Ini sebagai Mahasiswa Magister kita Apa yang bisa Kita Lakukan Untuk Menjembatani Kesenjangan ini Supaya Indonesia Benar-benar Memiliki Kurikulum Yang benar-benar Merefleksikan Setiap Anak Dengan Bakat Minat Juga Berdasarkan Kebutuhan Enggak Hanya Peserta Didik Dan Masyarakat Yang Ada Di Sekitarnya Saya Rasa Begitu Pertanyaannya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik Mungkin Kami Perjelas Untuk Pertanyaan Pak Sabirin Apa Yang Kita Bisa Lakukan Sebagai Mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Yang Sekarang Kita Jalan Untuk Menerapkan Tentang Kurikulum Yang Sesuai Sementara Dalam Kondisi Sekarang Antara Teori Dengan Praktek Ini Jauh Berbeda Hal Ini Mungkin Pernah Kita Bahas Dalam Kuliah Pertama Mungkin Itu Mungkin Pak Sabirin Baik Mungkin Itu Yang Kami Tangkap Nanti Kami Jawab Mungkin Secara Bertahap Dengan Pertanyaan Pertanyaan Baik Terima Kasih Ada pun Untuk Pertanyaan Kedua Kami Persilahkan Kepada Yang Bapak Sugeng Haryanto Kami Persilahkan Baik Terima Kasih Teman-teman Sekalian Dan Mohon Ijin Bu Dosen Yang Pertama Tentu Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Atas Penyampaian Dari Teman-teman Kelompok Dua Yang Luar Biasa Dalam Penyampaian Materinya Dan Ini Suatu Hal Yang Sangat Penting Terkait Dengan Landasan Kita Dalam Pengembangan Kurikulum Baik Mungkin Karena Waktu Yang Singkat Yang Ingin Saya Tanyakan Karena Kurikulum Ini Kan Global Kalau dikita Kurikulum Merdeka Ini Berlaku Untuk Semua Daerah Dan Semua Wilayah Dan Juga Tadi disampaikan Bahwa Salah satu Landasan Pengembangan Adalah Pengembangan Sosial Budaya Dan Tadi Sudah disampaikan Pak Sahbiren Kebutuhan Dari Masing-masing Daerah Berbeda-beda Nah Di Satu Sisi Juga Kalau Materi Kurikulum Merdeka Ini Adalah Untuk Global Untuk Semuanya Sedangkan Ada Salah Satu Lembaga Atau Sekolah Menginginkan Bahwa Lembaga Tersebut Adalah Memiliki Keunggulan Di Salah Satu Bidang Ambil Contoh Misalkan Salah Satu Sekolah Tersebut Adalah Ingin Unggul Di Dalam Masalah Tahfit Bahwa Anak-anak Disitu Ingin Ya Dibentuk Oleh Sekolah Tersebut Supaya Mereka Bisa Hafal 30 Jus Ya Semuanya Targetnya Seperti Itu Nah Terkait Hal Ini Yang saya Tanyakan Adalah Bagaimana Apakah Bisa Disinkronkan Ya Antara Pengembangan Kurikulum Yang Notabene Kita Ikut Di Wilayah Pusat Kurikulum Merdeka Ini Dengan Hal Semacam Ini Apakah Ini Bisa Dipadukan Disinkronkan Atau Bisa Di Supaya Hal Ini Bisa Tercapai Di Lembaga Tersebut Mungkin Itu Saja Terima Kasih Teman-teman Baik Terima Kasih Pak Mungkin Saya Ulang Pertanyaannya Di Sini Apakah Bisa Disesuaikan Antara Kurikulum Yang Sudah Ditapan Oleh Pemerintah Dengan Kenyataan Yang Ada Di Masing-masing Apa Dengan Penerapan Yang Ada Di Bulan Atau Mungkin Kurikulum Khusus Terima Terima Kasih Pertanyaan Yang Ketiga Silahkan Kepada Informat Ibu Vita Pratiwi Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ijin Bertanya Ibu Dosen Serta Rekan-rekan Sekalian Terima Kasih Tadi Penjelasan Presentasi Dari Kelampoknya Pak Sanusi Pak Muamar Dan Ibu Syahra Yang Sudah Sangat Jelas Disini Saya Ingin Sedikit Berbagi Mungkin Jadi Tadi Dalam Paparannya Mis Syahra Sudah Menjelaskan Tentang Evaluasi Dari Sebuah Kurikulum Yang Kita Lihat Perkembangannya Itu Dari Dulu Sebelum Dari Kita Mulai Sebelum Kurtila Sampai Sekarang Kurikulum Merdeka Itu Tahap-tahap Hanya Itu Kalau Untuk Evaluasi Itu Ada Yang Dulu Program Satur Bulan Kemudian Setelah Itu Muncul Lagi Semester Kemudian Penelian Tengah Semester Sekolah Untuk Untuk Kurikulum Sekarang Kurikulum Merdeka Kegiatan Evaluasi Khususnya Untuk Assessment Formatif Atau Ulangan Harian Kemudian Ada Assessment Tengah Semester Kemudian Ada Assessment Akhir Semester Atau Dulu Semester Per Enam Bulan Semester Penilaian Akhir Semester Itu Tidak Diwajibkan Untuk Sekolah Itu Diberi Kebebasan Untuk Mengadakan Evaluasi Tersebut Itu Tidak Wajib Artinya Boleh Dilaksanakan Ataupun Tidak Dilaksanakan Tidak Berpengaruh Seperti Yang Terjadi Dalam Sekolah Saya Sendiri Untuk Kegiatan Penilaian Tengah Semester Kemarin Karena Bersamaan Dengan Kegiatan Di Sekolah Yaitu Observasi Kelas Yang Dilaksanakan Oleh Kepala Sekolah Untuk Penilaian Guru Dan Kegiatan Pembelajaran Di Kelas Itu Yang Berhubungan Dengan Kinerja Di Platform Merdeka Mengajar Di Sekolah Kami Tidak Mengadakan Kegiatan Ulangan Tengah Semester Atau Asusmen Tengah Semester Nah Di Sini Saya Ingin Sedikit Berbagi Apakah Kalau Menurut Bapak Ibu Sekalian Khusususnya Ibu Dosen Apakah Ini Merupakan Suatu Kemajuan Atau Suatu Kemunduran Dalam Sebuah Kurikulum Khususnya Untuk Kegiatan Evaluasi Itu Saja Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Terima kasih Kepada Bu Pita Mungkin Kami Memutuskan Sedikit Untuk Pertanyaannya Apakah Dari Perkembangan Kurikulum Ada Di Indonesia Ini Mulai Dari Ultras Dan Sebagainya Apakah Ini Merupakan Suatu Apa Namanya Merupakan Suatu Keunggulan Maaf Untuk Bukan Pak Merupakan Suatu Kemunduran Atau Perkembangan Khususnya Untuk Evaluasi Ya Evaluasi Baik Perkembangan Dalam Suatu Evaluasi Kurikulum Itu Sendiri Mungkin Itu Yang Dapat Kami Gambarkan Ada Pun Untuk Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Ini Mempersikat Waktu Mungkin Kami Persilahkan Kepada Pak Muamar Terlebih dahulu Untuk menjawab Atau dengan Bu Zahra Kami Persilahkan Baik Terima kasih Pak Sanusi Dan Pak Syahbirin Pak Sugeng Dan Bu Vita Yang Sudah Bertanya Kami Coba Jawab Insya Allah Apa Yang kami Ketahui Nanti Bisa Dibantu Dilanjutkan Oleh Bu Zahra Dan Pak Sanusi Dan Diperkuat Lagi oleh Bu Dosen Yang Hadir Bersama Kita Insya Allah Terkait Pertanyaannya Pak Syahbirin Tentang Tadi Menyinggung Terkait Kita Di Indonesia Jago Teori Praktiknya Praktiknya Banyak Tanda Tanyaannya Dan Kemudian Bagaimana Upaya Kita Kita Untuk Menjembatani Kesenjangan Kesenjangan Khususnya Sebagai Mahasiswa Di bidang Pendidikan Yang Ingin Saya Coba Sampaikan Sebenarnya Pertanyaan Dari Pak Sabirin Kurang Lebih Bersinggungan Dengan Pertanyaan Yang Sampaikan Oleh Pak Sugeng Terkait Penyesuaian Antara Kebutuhan Sekolah Dengan Kurikulum Yang Yang Disosialisasikan Oleh pemerintah Untuk diterapkan Di Lembaga Pendidikan Masing-masing Yang pertama Memang Kalau dari Sisi Pengembangan Kurikulum Secara Teori Tadi Di awal Dalam Proses Pengembangan Kurikulum Itu ada Pendekatan Top Down Jadi Ada yang Jadi Dua Pendekatan Itu Pendekatan Top Down Satu Pendekatan Pendekatannya Bottom Up Saya Ngelihat Secara Sudut Pandang Pribadi Bahwa Jika Kita Ingin Agar Kurikulum Yang Diterapkan Dan Diimplementasikan Di sekolah Sesuai Dengan Kebutuhan Sekolah Maka Proses Bottom Up Ini Yang Justru Harus Kemudian Banyak Diberikan Ruang Dalam Pengembangan Kurikulum Karena Yang Mengetahui Kondisi Sekolah Kemudian Kondisi Peserta Didik Lalu Kemudian Kondisi Sosial Budaya Di sekitar Lembaga Sekolah Itu adalah Pendidik Sendiri Yang berada Dalam Lembaga Pendidikan Ini Yang Mungkin Saya Tidak Tahu Ini Kritiknya Untuk Siapa Ada Orang Dinas Pendidikan Tidak Ada Kayanya Tapi Saya Ngelihat Seperti Ini Jadi Sudah Saatnya Mungkin Ruang Untuk Proses Bottom Up Itu Lebih Dibuka Lebar Tidak Selalu Top Down Yang Kemudian Efeknya Justru Setiap Berganti Pemerintah Berganti Penguasa Kurikulumnya Berganti Dan Implementator Yang ada Di Lembaga Sekolah Hanya Kemudian Sebagai Pelaksana Tidak Ada Ruang Untuk Bisa Memberi Masukan Yang Lebih Besar Terkait Dengan Proses Pembelajaran Kemudian Yang Kedua Terkait Dengan Kurikulum Merdeka Saya Secara Pribadi Tidak Di Sekolah Tidak Di Lembaga Pendidikan Tapi Secara Sepintas Yang Saya Pahami Dari Kurikulum Merdeka Adalah Ada Ruang Yang Diberikan Kepada Lembaga Pendidikan Atau Sekolah Untuk Bisa Berimprovisasi Dan Menyesuaikan Pembelajaran Sesuai Dengan Karakteristik Sekolah Masing-masing Yang Saya Pahami Seperti Itu Jika Benar Seperti Itu Penerapannya Di Lapangan Maka Ini Kemudian Bisa Menjadi Walaupun Mungkin Masih Banyak Kekurangan Dan Kita Juga Tidak Tahu Dengan Bergantinya Pemerintahan Sekarang Apakah Nanti Kurikulumnya Juga Berganti Atau Seperti Apa Tapi Dari Sudut Pandang Bahwa Ada Keleluasaan Yang Diberikan Kepada Sekolah Dari Sisi Kurikulum Merdeka Untuk Bisa Mengeksplore Lebih Jauh Dan Kemudian Menyiapkan Perangkat Pembelajaran Kemudian Melakukan Pengembangan Kurikulum Ini Mungkin Salah Satu Cara Dan Solusi Bagaimana Kemudian Sekolah Bisa Menyesuaikan Karakteristiknya Dengan Setujuan Kurikulum Yang Diinginkan Oleh Pemerintah Seperti Tadi Pertanyaannya Pak Sugeng Tentang Sekolah Yang Ingin Diunggulkan Dari Sisi Tafisnya Ada Sekolah Yang Ingin Keunggulannya Di bidang Entrepreneur Atau Ada Sekolah Lain Yang Keunggulannya Ingin Di sisi Yang Lain Ini Mungkin Bisa Di Akomodir Menurut Saya Dengan Pemahaman Tentang Kurikulum Merdeka Kemudian Walaupun Nanti Urusannya Kembali Lagi Ke Regulasi Dan Terkait Assessment Tadi Pertanyaan Bu Vita Bisa Dilengkapi Bu Zahra Dan Bu Sanusi Terkait Dengan Assessment Saya Mungkin Kalau dari sudut Pandang saya Bu Vita Assessment Itu Mungkin Di Kurikulum Merdeka Pengertiannya Seperti Apa Saya Kurang Memahami Terus Terang Tapi Menurut Saya Mungkin Dengan Situasi Hari ini Assessment Itu Tidak Selalu Mungkin Bentuknya Adalah Menjawab Pertanyaan Atau Soal Diberikan Soal Kemudian Siswa Menjawab Dan seterusnya Mungkin Ada Assessment Assessment Bisa Dilakukan Secara Berjalan Yang Menggunakan Sudut Pandang Pendidik Atau Stakeholder Sekolah Untuk Menilai Memberikan Penilaian Terhadap Siswa Atau Peserta Didik Jadi Jikapun Seandainya Assessment Tengah Semester Atau Assessment Bulanan Yang Bentuknya Mungkin Pertanyaan Yang harus Dijawab Untuk Bisa Mengevaluasi Pemahaman Siswa Terhadap Pelajaran Jika Tidak Bisa Dilakukan Maka Mungkin Bisa Diganti Dengan Proses Assessment Yang Lain Yang Melibatkan Seluruh Stakeholder Sekolah Sehingga Kemudian Penilaian Bisa Lebih Komprehensif Ternyata Siswa Itu Ada Keunggulan Dari Sisi Yang Lain Yang Jika Evaluasi Dilakukan Secara tertulis Menjawab Pertanyaan Dia Ternyata Tidak Berprestasi Di situ Jawabannya Tidak Baik Tapi Ternyata Di sisi Yang Lain Setelah Dilakukan Penilaian Ternyata Dia punya Kualitas Punya Kelebihan Di situ Ada Siswa Yang Kalau Disuruh Jawab Pertanyaan Guru Enggak Perlu Ngebuka Lembar Pertanyaannya Saja Sudah Tahu Jawabannya Pasti Ngawur Tapi Ternyata Di Praktik Sosialnya Saat Berinteraksi Dengan Teman-temannya Ini Anak Yang Paling Care Paling Perhatian Paling Simpati Paling Peduli Dan Seterusnya Ini Mungkin Bisa Jadi Tambahan Poin-poin Penilaian Atau Assessment Yang Bisa Diberikan Kepada Siswa Ini Jawaban Dari Saya Mohon maaf Panjangan Silahkan Mungkin Bisa Dilanjutkan Oleh Pak Sanusi Dan Bu Zahra Baik Terima kasih Kepada Pak Barangkali Ada tambahan Dari Bu Zahra Mungkin Saya Mau Menambahkan Untuk Pertanyaannya Bu Fita Apakah Hal Ini Merupakan Kemajuan Atau Kemunduran Sebelumnya Saya Pernah Mengikuti Saya Bercerita Saya Pernah Mengikuti Satu Seminar Di Dalam Seminar Itu Penyajinya Mengatakan Bahwa Kurikulum Ini Memang Sudah Dirancang Dari Jauh-jauh Hari Dari Tahun-tahun Sebelumnya Hanya Saja Penamaannya Kayak Kurikulum KTSP Kemudian Ada Kurtilas Dan Sekarang Kurikulum Berdeka Itu Hanya Penamaannya Saja Yang Berbeda Tapi Dari Segi Perancangan Sudah Jauh-jauh Hari Berkaitan Dengan Evaluasi Menurut Saya Maju Kemajuan Atau Kemudurannya Itu Sendiri Tergantung Kepada Sekolah Dan Tergantung Peserta Didik Apakah Dengan Dihapuskannya Ujian Tengah Semester Atau Ujian Semester Akan Meningkatkan Kemampuan Belajar Siswa Atau Justru Malah Menurunkan Kemampuan Belajar Siswa Jujur Saya Di sekolah Tempat Saya Sekarang Mengajar Sebetulnya Kami Diberikan Kebebasan Untuk Merancang Soal Sebetulnya Ujiannya Tetap Ada Tapi Model Soalnya Kita Dibabaskan Mau Model Projek Pilihan Ganda Tapi Pimpinan Kami Mengarahkan Agar Tetap Format Awal Membuat Soal Saja Jadi Menurut Saya Kalau Dibilang Maju Atau Mundur Tergantung Kepada Sekolah Dan Kondisi Anak-anak Itu Sendiri Kalau Menurut Saya Pribadi Justru Adanya Kurikulum Merdeka Ini Sangat Memudahkan Dan Karena Saya Ngajar Anak Remaja Jadi Lebih Enak Melihat Perkembangan Anak Lebih Leluasa Dalam Melihat Perkembangan Anak Yang Paling Saya Soroti Mungkin Yang Sebelumnya Anak-anak Itu Cenderung Mendengarkan Justru Sekarang Mereka Cenderung Berbicara Secara Tidak Langsung Anak-anak Akan Belajar Untuk Public Speaking Yang Tadinya Mungkin Takut Untuk Berbicara Takut Untuk Presentasi Takut Untuk Bertanya Sekarang Sudah Mulai Berani Sudah Mulai Menunjukkan Perkembangan Dari Dari Sisi Kemampuan Berbicara Public Speaking Jadi Mungkin Itu Tambahan Dari Saya Berkaitan Dengan Pertanyaan Dari Pak Syabirin Kalau Tidak Salah Tadi Ada Tambahan Sedikit Di Pertanyaan Pak Syabirin Bagaimana Posisinya Kita Sebagai Mahasiswa Untuk Menjembatani Kesenjangan Kurikulum Antar Sekolah Kalau Dari Sisi Saya Pribadi Sepertinya Untuk Sampai Kepusat Sebagai Mahasiswa Itu Kayaknya Sulit Karena Apa Pasti Diranggang Oleh Orang-orang Yang Sudah Mahir Di Bidangnya Jadi Sebagai Seorang Mahasiswa Mungkin Yang Bisa Kita Lakukan Sekarang Yang Secara Umum Kita Bisa Mencari Atau Mengeksplorasi Sumber Belajar Alternatif Mungkin Biasanya Kita Dari Buku Pelajaran Kita Bisa Kembangkan Dari Jurnal Atau Dari Artikel Atau Video Pembelajaran Atau Platform Pembelajaran Online Kayak Ruang Guru Kemudian Ada Robo Guru Dan Lain Sebagainya Kita Bisa Mengembangkan Disitu Dan Memperseksil Kesenjangan Jadi Bukan berarti Kesenjangan itu Benar-benar Tidak ada Tapi Setidaknya Tidaknya Tidak jauh-jauh Tidak Tidak Antara lingkungan Satu Dengan Lingkungan Yang lain Kira-kira Kira-kira Itu yang Bisa Saya Tambahkan Saya Kembalikan Ke Pak Sanusi Terima kasih Kepada Bersara Mungkin Nanti Kedepannya Nanti Kita Berhubungan Dengan Waktu Mungkin Ada Pandangan Dari Yang lain Yang jelas Dari Semua Penyampaian Yang Kelompok Dua Ini Dalam Pengembangan Pelaksanaan Pengembangan Purikulum Ini Itu Membutuhkan Satu proses Dari Berbagai Proses Mulai Dari Kita Mungkin Yang kita Tahu Saya Tahu Dulu Dari Mulai GBP Terus Sampai Dengan Ada Kurtila Sampai Kurtila Sampai Akhir Ini Semuanya Tentu Ada Maksud Dan Tujuan Dari Pemerintah Walaupun Itu Hanya Berganti Dengan Pemerintahan Yang Berkembang Di Indonesia Ini Tapi Semuanya Itu Demi Untuk Perkembangan Pendidikan Yang Ada Di Indonesia Demi Kemajuan Bangsa Dan Juga Yang Paling Pasti Adalah Bahwa Tujuan Pendidikan Adalah Untuk Memerdekakan Manusia Dan Memanusiakan Yang Merdeka Tujuan Pokoknya Itu Dengan Pengembangan Kurikulum Kurikulum Yang Ada Di Indonesia Tentunya Ini Akan Lebih Memudahkan Kepada Para Tenaga Pengajar Para Tenaga Baik Yang Formal Maupun Ini Semuanya Tentu Pemerintah Dengan Kebijakan Yang Dikeluarkan Punya Tujuan Masing-masing Dalam Bidang Pendidikan Yang Jelas Ingin Memajukan Bangsa Indonesia Dengan Pendidikan Yang Ada Melalui Kurikulum Kurikulum Yang Diterapkan Di Indonesia Meskipun Pada Prinsipnya Kita Dalam Dengan Adanya Perubahan Kurikulum Yang Ada Ini Jauh Lebih Memusingkan Bagi Tenaga Pendidik Dan Juga Lembaga Karena Baru saja Mungkin Kita Sudah Menata Baru Memahami Dan Juga Baru Mengimplementasikan Di Sekolah Tiba-tiba Sudah Berganti Lagi Namun Itu Semua Kembali Kepada Kebijakan Kebijakan Pemerintah Yang Ada Ada pun Pelaksanaannya Semuanya Itu Dikembalikan Kepada Sekolah Masing-masing Bisa Juga Karena Apa Sekarang Yang Seperti Kemarin Yang Saya Tahu Sekolah Itu Bisa Membuat Satu Kurikulum Sendiri Dengan Merujuk Pada Ketentuan-ketentuan Yang ada Dan Juga Bisa Mengambil Semenunya Atau Meng-copy Paste Dari Seluruh Kurikulum Kurikulum Yang ditubarkan Mungkin Sekedar Kesimpulan Seperti Itu Ada pun Untuk Waktu Yang sangat Singkat Ini Kami Persilahkan Kepada Ibu Dosen Dosen Pengampu Untuk Menjelaskan Lebih Lanjutnya Dan Terima Kasih Kepada Bapak Ibu Para Mahasiswa Magister Teknolog Kendidikan Yang sudah Berproaktif Dalam Pelaksanaan Diskusi Ini Dan Semuanya Kami Apresiasi Kepada Bapak Ibu Sekalian Bapak Ibu Adalah Seorang Tenaga Pendidik Yang hebat Mudah-mudahan Pahlawan Tanpa Jasa Yang Ibu Sandang Ini Menjadi Amal Ibadah Buat Bapak Ibu Sekalian Ada pun Untuk Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Ibu Dosen Pengampu Yaitu Yang Terhormat Ibu Doktor Eka Yunita Yustan Pina PSDMCD Untuk Menjelaskan Lebih lanjut Tentang Bagaimana Pelaksanakan Pengembangan Perikulum Yang ada Di Indonesia Ini Dari Kami Kelompok Dua Saya Sanusi Dan Ibu Sekar Amalia Azhara Dan Pak Muamar Mengucapkan Terima kasih Dan Mohon maaf Apabila Terdapat Kata-kata Yang kurang Berkenan Di hati Para Bapak Ibu Sekalian Kurang Lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Terima kasih Untuk kelompok Dua Yang sudah Luar biasa Menyampaikan Paparannya Dan Diskusi yang Menarik Dari teman-teman Sekalian Sebelum Saya Mengulas Seperti biasa Saya ingin Kepada makalah Dulu ya Pada makalah Yang disampaikan Ini saya Belum dapat Ini ya PPT-nya ya Baru Baru Ini aja Baru makalah Iya Satu Saya melihatnya Ini cukup lengkap Tetapi Pada landasan Yang justru Menjadi Topik utama Dari Makalah ini Kelompok dua Itu harinya kan Landasan ya Landasan Ada Landasan itu Ada ipolek sosbud Ada Kemudian Filosofi Itu Belum Dielaborasi Belum Kurang Dielaborasi Jadi harus Dijabarkan Lebih lengkap Lagi Apa itu Maksudnya Filosofi Seperti apa Kemudian Landasan Berikutnya Misalnya Landasan ideologis Landasan Apalagi Landasan Secara Hukum Kemudian Politik Selain Jadi Dielaborasi Untuk Masing-masing Landasan Tadi Dielaborasi Dijelaskan Dijabarkan Lebih Luas Lagi Lebih Lengkap Juga Keterkaitan Keterkaitan Antara Masing-masing Landasan Bahwa Landasan itu Sekian Landasan itu Tidak berdiri Sendiri Masing-masing Jadi Saling Terkait Adanya Perubahan Katakanlah Adanya Perubahan Ideologi Misalnya Dari yang Tadinya Sistem Demokratis Menjadi Komunis Misalnya Itu akan Merubah Akan ikut Merubah Yang lainnya Juga Landasan Yang lain Juga Landasan Politisnya Berubah Landasan Yuridis Apa Namanya Yang lainnya Undang-undang Dan segala macam Juga berubah Misalnya Jadi Ini akan Juga Mempengaruhi Semua Sistem Yang ada Di dalam Satu Negara Termasuk Kurikulum Pendidikan Jadi Kalau kita Berubah Menjadi Negara Sekuler Itu Tentu Akan Merubah Kurikulum Pendidikan Akan Diterapkan Di Satu Negara Ini Tadi Jadi Tolong Juga Di Elaborasi Satu Lebih lengkap Masing-masing Landasan Kedua Keterkaitan Antara Landasan yang satu Dengan landasan yang lain Sehingga Menimbulkan Proses Pengembangan Kurikulum Gitu Jelas ya Pak Sanusi Pak Siapa Lain Timnya Seperti itu Jadi Kita melihat Bisa Kemudian Ditambahkan Contoh-contoh Yang terjadi Mungkin yang terjadi Di Indonesia Bagaimana Atau di negara lain Misalnya Seperti itu Jadi Ada Senegara Yang ternyata Oh Dia lebih Ternyata Sekarang lebih Lerijius Misalnya Ini Apa namanya Seperti Indonesia Ini kalau saya lihat Kan sebenarnya Harusnya lebih Religius Kita sudah Belajar agama Secara lebih Sudah lama sekali 70 sekian tahun Jadi Harusnya lebih Baik lagi Seperti itu juga Dimasukkan Contoh-contohnya Kalau Anda punya Contoh-contoh Kurikulum di luar negeri Silahkan Ditambahkan Misalnya Anda baca Baca jurnal Atau Pernah Melakukan benchmark Melakukan Sudibanding Dengan Singapur Atau Malaysia Atau Mungkin Saudi Ini Bapak Ibu Yang Ustazah Mungkin Pernah Juga Ada Sudibanding Kemana Ke Madinah Misalnya Atau Ke negara Emirat Arab Lainnya Ini Akan Berbeda Singapur Berbeda Apa Bedanya Ini Bisa 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 Dimasukkan Berikutnya Saya Akan Ini Karena Waktunya Terbatas Jadi Saya Tidak Bisa Satu Satu Tapi Pada Dasarnya Bapak Ibu Sekalian Kalau Bicara Tentang Kurikulum Merdeka Tadi Disampaikan Kurikulum Ini Sebenarnya Yang Dari Indonesia Sudah Dirancang Jauh-jauh Hari Tapi Kemudian Terjadi Perubahan Perubahan Sebenarnya Lagi-lagi Seperti Yang Saya Sampaikan Landasan Pengembangan Kurikulum Itu Dilandasi Oleh Faktan Tadi Yang Sebenarnya Namanya Ke Berbagai Aspek Tadi Yuridis Ideologis Filosofis Juga Kemudian Apalagi Pengembangan Teknologi Ketika Terjadi Seperti Sekarang Life Disruption Seperti Sekarang Ini Sudah Terjadi Disruption Karena Terjadinya Pengembangan Teknologi Yang Sangat Pesat Apalagi Ada AI Tentunya Ini Sangat Merubah Pola Kehidupan Di Negara Kita Termasuk Harusnya Melubah Pola Pola Pembelajaran Anak-anak Kita Yang Tadinya Apalagi Adanya COVID Sudah Jelas Sangat Merubah Menjadi 180 Derajat Yang Tadinya Semuanya Serba Tetap Muka Sekarang Menjadi Pada Waktu COVID Menjadi Online Menjadi Daring Dan Sekarang Karena Sudah Terjadi Kita Sudah Belajar Secara Daring Terjadilah Sekarang Ini Ternyata Lebih Banyak Juga Orang-orang Tertentu Yang Lebih Senang Kalau Pembelajaran Daring Tidak Laring Termasuk Saya Sebenarnya Oleh Karena Itu Metode Metode Pembelajarannya Pun Yang Diterapkan Harusnya Berubah Jangan Lagi Kita Belajar Secara Daring Tetapi Masih Metodenya Laring Harus Ada Inovasi Inovasi Pengembangan Metode Metode Pembelajaran Ini Sebenarnya Ini Suatu Peluang Yang Sangat Bagus Anda Belajar Di Magister Teknologi Pendidikan Ini Karena Anda Akan Mempelajari Berbagai Metode Yang Bisa Diterapkan Di Lembaga Pendidikan Tempat Anda Bekerja Jadi Menggunakan Apa Misalnya Menggunakan Hybrid Kita kan Sekarang Ini Hybrid Nanti Kita akan Tatap Muka Juga Tapi Sekarang Masih Daring Ini Tentunya Metode Metodenya Yang Diterapkan Harus Berbeda Inovasi Inovasi Baru Bagaimana Membuat Pembelajaran Tetap Efektif Walaupun Kita tidak Bertatap Muka Secara Langsung Nah Mungkin Anda Bisa Baca Ada Jurnal Artikel Jurnal Ini Judulnya Integration Of Curricula Ini Dia Bicara Tentang Perbandingan Curriculum 2013 Dan Cambridge Curriculum For Junior High School Level In Three Subjects In Pandemic Situation Ini Antara Lain Nanti Saya Bisa Share Artikel Jurnalnya Ini Bagus Sekali Ini Ditulis Oleh Mahasiswa Mahasiswa S3 Universitas Negeri Jakarta Nah Ini bisa Anda Baca Bagaimana Mereka Melakukan Analisis Terhadap Kurkulum 2013 Dibandingkan Dengan Cambridge Kurkulum Di tingkat SMP Pada Situasi Pandemic Ini Nanti Saya Share Artikelnya Di sana Pelajari Berikutnya Tadi Kalau Ada yang Saya Tertarik Dengan Tadi Ada Menyatakan Bahwa Bikin Sekolah Apa Namanya Sekolah Bahari Di tempat Apa Namanya Di tempat Sekolah Agri Di Di lingkungan Agri Gitu Kan ya Di Kulangan Agri Culture Tetapi Sekolahnya Bahari Sebenarnya Kalau Dibilang Apa Namanya Kok Kayak Gak Cocok Gitu Gak Sesuai Dengan Kebutuhan Gitu Bisa Saja Gak Sesuai Dengan Kebutuhan Tetapi Dengan Adanya Disruption Sekarang Ini Apa Yang Tadinya Tidak Mungkin Menjadi Mungkin Gitu Yang Tadinya Orang Harus Bekerja Harus Keluar Harus Pergi Keluar Dan Seterusnya Ada Orang-orang Yang Kerjanya Di rumah Tapi Duitnya Banyak Gitu Ya Lihat Teman saya Ahli Planologi Levelnya Udah Internasional Gak Pernah Kemana Di rumah Dia Hanya Keluar Negeri Sesekali Beliau Memang Pengalaman Sudah Banyak Keluar Negeri Sudah Lama Di Amerika Kemudian Sekarang Ini Beliau Kerjanya Hanya Di rumah Sudah Berumur Kakak Kelas Saya Dari Planologi ITB Projek Projeknya Internasional Tapi Kerjanya Di rumah Hanya Sesekali Keluar Hanya Sekali Keluar Negeri Jadi Adanya Pandemi Ini Sangat Merubah Pola Kehidupan Seperti itu Juga Jadi Yang Perlu Yang Perlu Di Apa Namanya Yang Diubah Adalah Pola 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 Fikir Kemudian Inovasi Bagaimana Membuat Pembelajaran Itu Tetap Berjalan Setara Efektif Pada Mungkin Anda Harus Membuat Suatu Analisis Juga Tadi Kalau Ada Yang Tanya Gimana Kurikulum Berubah Padahal Tidak Berubah Hanya Melengkapi Saring Melengkapi Memperbaiki Sebenarnya Diperbaiki Diperbaiki Kalau Bagaimana Melakukan Inovasi Terkait Dengan Siswa 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 Kita Yang Sangat Heterogen Khususnya Di Indonesia Ini Dari Sabang Sampai Merauke Ini kan Tentu Kemampuannya Kemampuan Ekonominya Kemampuan Inteligensinya Berbeda Harus Harus Pinter Jensisnya Dia Kecerdasan Majemuknya Dia Mana Yang Lebih Menonjol Anak Teman Saya Dua-duanya Ayahnya Dokter Spesialis Ayah Dokter Spesialis Tapi Ketika Dia Masuk IPA Saya Maksudnya Masuk IPS Ditanya Kenapa Saya Maksudnya Ekonomi Saya Mempelajari Yang IPA Saya Maksudnya Jadi Ekonom Saya Maksudnya Nggak usah Belajar Tentang Biologi Fisika Saya Mau Belajarinya Ilmu Sosial Jadi Seperti itu Jadi Bahwa Sekarang Ini Kita Harus Lebih Ber Patokan Atau Mengacu Pada Kecerdasan Majemuk Di Siswa Kita Sehingga Siswa Kita Bisa Teroptimalisasikan Kecerdasannya Sesuai Dengan Kebutuhan Mereka Sesuai Dengan Bidang Mereka Sesuai Dengan Minat Dan Bakat Mereka Kemudian Oh ya Jadi Salah Satu Contoh Bahwa Sebenarnya Kecerdasan Ke Heterogenitas Heterogenitas Siswa Kita Itu Bisa Bisa Di Apa Namanya Bisa Tetap Mendapatkan Pembelajaran Yang Optimal Sama Seperti Halnya Karena Anak Di Papua Itu Akan Sama Dengan Kemampuannya Dengan Anak Di Jakarta Kalau Kita Secara Kreatif Membangun Atau Membuat Inovasi Teknik Teknik Pembelajaran Ini Salah Satunya Yang Kemarin Sedang In Sedang Trend Adalah Metode Gasing Yang Disampaikan Oleh Prof Yohana Surya Ada Yang Sudah Tune In Disitu Bapak Ibu Matematik Juru Matematik Halo Dengar Aja Belum Lihat Langsung Dengar Aja Ya Iya Gasing Itu Metode Berputar Jadi Puter Jadi Cara Berfikirnya Diputer Tidak Seperti Yang Dulu Gitu Ya Jadi Beliau Menyontokan Kalau Dulu Kita Menambah Kurang Itu kan Dari Belakang Dulu Dari Yang Kecilnya Dulu Satuannya Puluhan Baru Satusan Baru Ribuan Ini Beliau Justru Diputer Seperti Gasing Diputer Jadi Yang Ribuan Dulu Yang Yang Dikurangkan Dan Seterusnya Begitu Dengan Perkalian Nah Ini Ternyata Dengan Mektor Gasing Itu Sama Saja Kemampuannya Anak Dari Papua Di Ujung Papua Dengan Anak-anak Yang Dari Jakarta Gitu Ya Sama Pinternya Nah Ini Membuktikan Bahwa Inovasi Teknik Pembelajaran Itu Sangat Penting Untuk Mensupport Pengembangan Kurikulum Sebagus Apapun Kurikulum Yang Digunakan Ketika Kita Tidak Kreatif Tidak Inovatif Mencari Terobosan Terobosan Baru Dalam Teknik Teknik Pembelajaran Itu Tidak Akan Berhasil Metode Kurikulum Merdeka Ini Merdeka Merdeka Ini Sebenarnya Adalah Pengembangan Dari Kurikulum 2013 Dimana Memang Yang Masih Membuat Bingung Membuat Bingung Orang Para guru Dan seterusnya Karena Kurikulum 2013 Kalau Dalam Pengamatan Saya Itu Sebenarnya Belum Selesai Belum Selesai Dalam Artian Belum Semua Guru Faham Apa Itu Kurikulum 2013 Bagaimana Menerapkannya Dalam Membelajaran Sehari Hari Itu Masih Belum Belum Seluruhnya Ter Apa Namanya Di Implementasikan Di seluruh Indonesia Kemudian Muncul lagi Pengembangan Baru Kurikulum Merdeka Tambah Bingung Kalau Yang Masih Dasarnya Saja Masih Belum Beres Ini Sudah Ini Yang Membuat Kebingungan Sebenarnya Sebenarnya 11-12 Kurikulum Merdeka Dengan Kurikulum 2013 Tidak Jauh Berbeda Sebenarnya Pengembangan Hanya Karena Perubahan Dari Kurikulum 2006 Ke 2013 Belum Beres 2013 Belum Semua Penuhnya Sepenuhnya Difahami Dan Diimplementasikan Sudah Muncul Yang Baru Sehingga Kebingungannya Ini Bertambah Merembet Jadi Menurun Apa Namanya Dari Guru Yang Satu Ke Guru Yang Lain Yang Belum Paham Tambah Belum Paham Lagi Yang Sudah Bingung Tambah Bingung Lagi Sini Ada Yang Mau Pertanya Silahkan Bapak Ibu Kalau Untuk Mengetaskan Kebingungan Tadi Terkait Dengan Perubahan Kurikulum Yang Lumayan Cepat Di Indonesia Kalau Ngelap Negara Lain Cukup Satu Model Kemudian Terus Dilahirkan Seandainya Ada Perubahan Mungkin Sedikit Indonesia Perubahannya Cukup Signifikan Bahkan Bisa Jadi Merubah Benar-benar Dasar Struktur Kurikulum Bagaimana Ini Kita Kalau Kita Masih Pengen Pola Contohnya Contor Dia punya Kurikulum Sendiri Namanya KMI Kualiti Mualimin Dari 100 tahun Yang lalu Tidak pernah Berubah Dia Akhirnya Pemerintah Menyesuaikan Dengan Membuat Kurikulum Di bawah Kemenak Itu Namanya Muadalah Mualimin Supaya Pemerintah Menyesuaikan Karena Dianggap Kurikulum Ini Dianggap Layak Dan Bisa Diaplikasikan Di Indonesia Artinya Dengan Yang mereka Lakukan Mereka cukup Sukses Mendidik Ribuan Mungkin Puluhan Ribu Kan Kita Juga Mungkin Melihat Yang Di Dalam Sektor Pemerintahan Juga Ada Orang-orang Yang Lulusan Gontor Kenapa Tidak Kita Melakukan Hal Seperti Itu Karena Kesannya Yang Ada Saat Ini Kalau Kemarin Sempat Ada Dialog Yang Anggota Dewan Bilang Kesannya Ada Gak Hanya Bicara Tentang Kurikulum Dan Peserta Didiknya Dan Semua Yang Ada Dalamnya Tapi Tentang Uang Angka-angka Yang Dimainkan Disitu Betul Terima kasih Pertanyaannya Bagus Sekali Itulah Sebabnya Kenapa Saya tadi Minta Kepada Tim Pemuat Makalah Untuk Mengulas Keterkaitan Antara Landasan Satu Dan Yang Lain Ini Yang Saya Bilang Saling Terkait Betul Jadi Sama Juga Dengan Gontor Ada Satu Sekolah Yang Dari Jaman Kolonial Itu Dulu Sekolah Putri Pesantren Yang Di Sumatera Barat Itu Bagus Sekali Juga Itu Pesantren Putri Pertama Itu Itu Bagus Juga Kurikulum Sama Seperti Gontor Di Jawa Di Sumatera Gontor Yang Ikut Mesantren Di Gontor Seluruh Indonesia Semuanya Pengen Juga Sama Juga Yang Di Sumatera Juga Demikian Itu Khusus Putri Kalau Itu Yang Di Sumatera Itu Sebenarnya Ketika Ketika Satu Kurukulum Diterapkan Seharusnya Terjadi Ini Sama Juga Sebenarnya Gontor Pun Harusnya Melakukan Evaluasi Tadi Prosedurnya Ada Tadi Di Situ Ada Prosedurnya Termasuk Evaluasi Mengevaluasi Di Gontor Itu Mungkin Dievaluasi Sehingga Apa Namanya Juga Bisa Mengikuti Kemajuan Jaman Seperti Yang Saya Lihat Bahwa Disana Inggris Bahkan Ada Ada Dendanya Yang Kalau Bicara Ketika Harus Berbahasa Arab Pakai Bahasa Indonesia Dendakan Disana Asing Kewajipan Untuk Berbahasa Asing Lainnya Karena Memang Harusnya Demikian Kalau Kita Mau Menjadi Warga Internasional Kita Harus Wajib Menguasai Minimal Satu Bahasa Internasional Inggris Prancis Jerman Karena Beberapa Negara Yang Islam Juga Ada Yang Berbahasa Prancis Seperti Di Maroko Maroko Itu Mereka Pake Bahasa Prancis Nah Ketika Pemerintah Mau Kenapa Pemerintah Justru Gak Mengikutin Gontor Gontor Sukses Dan Anak-anak Lusan Gontor Itu Keren-keren Nah Ini Lagi-lagi Masalah Politis Kalau Bicara Seperti Itu Jadi Keterakaitannya Tadi Ada Keterkaitan Ya Ada Keterkaitan Politis Anggaran Nah Ketika Gontor Itu kan Partisipasi Orang tuba Itu kan Sangat-sangat Apa namanya Penting ya Dan Kepartisipasi Itu Sifatnya Bahkan Gotong-royong Ada taun Ada taun juga Di situ ya Artinya Anak-anak Yang kurang mampu Akan dibantu Dengan Orang-orang Yang mampu Gontor Itu kan Demikian juga Ada pesantin-pesantin Yang lain Sebenarnya Juga Kurikulum Yang ada Gontor Itu Bahkan Ditiru Bahkan Di Adopsi Oleh Sekolah-sekolah Lainnya yang Levelnya Internasional Kalau saya Lihat sekarang Ini Sekolah-sekolah Yang bertaraf Internasional Sekolah-sekolah Islam Itu banyak Menerapkan Gontor Karena memang Juga Di antaranya Para gurunya Lulusan Gontor Mungkin Juga Bahkan Ada yang Penisarisnya Sekolah Itu memang Lulusan Gontor Dia Pengen Menerapkan Apa yang Diterapkan Di Gontor Itu Kembali lagi Jadi Ada Masalah Politis Ada Masalah Ekonomi Dimana Negara Ini Tergantung Siapa Yang Kemudian Menjadi Penguasa Di Negeri Ini Ini yang Memang Menjadi Catatan Kita Karena itu Kita Sangat berharap Bahwa Kedepan Ini Mudah-mudahan Kita akan Dapatkan Pemimpin Yang Betul-betul Memikirkan Umat Islam Ini Kita Bicara Karena Kita Dari Asyafi'ah Lembaga Pendidikan Islam Semoga Saja Kemudian Nilai-nilai Islami Diterapkan Di Sekolah Bukan Kemudian Bahkan Menjadi Sekuler Karena Saya Dalam Pengamatan Saya Sudah Mulai Adanya Unsur-unsur Sekularitas Diterapkan Di Lembaga Pendidikan Kita Lihat Bagaimana Azaitun Mengobrak Abrik Akidah Dan seterusnya Dengan Alasan pluralisme Dan setengah Macem Itu Seperti itu Itu yang Juga Harus Kita Antisipasi Bagaimana Membuat Satu Kurulum Sehingga Menghasilkan Anak-anak Yang Berakhlak Kulkarima Untuk Apa Kita Mencetak Anak-anak Yang Pinter Cerdas Tapi Kemudian Semuanya Bakal Menyeret Kita Kan Raka Ini harus Ingat Bapak Ibu Ketika Kita Menjadi Pendidik Tanggung jawab Kita Juga Membawa Anak-anak Kita Untuk Menjadi Ahli Surga Karena Kalau Mereka Anak-anak Didik Kita Ada Yang Kemudian Jadi Ahli Neraka Kita Pun Akan Kena Pertanggung jawaban Pun Salah satunya Ada di Kita Selain Di Orang Tuanya Ada di Kita Kenapa Kita Pendidiknya Kita Salah satu Pendidiknya Dari Anak-anak Itu Jadi Kita Berharap Kedepan Semoga Pemimpin Pemimpin Yang akan Datang Pemimpin Yang benar-benar Menerapkan Akidah Islam Syariah Islam Dengan Dengan Sebaik-baiknya Sehingga Kurikulum Pendidikan Yang Diterapkan Itu Yang benar-benar Men Support Mengembangkan Akhlak Karimah Mengembangkan Syariah Islam Dan Akan Semakin Banyak Orang-orang Yang Tertarik Untuk Belajar Di Lembaga Pendidikan Islam Ini Saya Banyak Pelajari Banyaknya Mu'alaf Yang Juga Kemudian Sekolah Di Sekolah Islam Karena Justru Tertarik Pada Kurikulum Yang Diterapkan Pada Akhlak Karimah Yang Ditunjukkan Oleh Anak-anak Yang Dia Lihat Di Lingkungannya Sehingga Anak-anak Bagus-bagus Lulusan Sini Akhirnya Dia Menyekolahkan Anaknya Di Akhirnya Jadi Mu'alaf Itu saja Ada lagi Pertanyaan yang lainnya Ya Bapak Ibu Sekalian Jadi Kalau Bicara Bicara Politik Kita Nggak Boleh Nggak Boleh Apa Namanya Buta Sama Politik Nggak Boleh Alergi Sama Politik Kenapa Suatu Suatu Saat Ada Satu Sisi Yang Akan Menyentuh Pekerjaan Kita Menyentuh Diri Kita Ini Salah Satunya Kita Sebagai Pendidik Bagaimana Kita Berperan Dalam Tugas kita Sehari-hari Sebagai Pendidik Itu Juga Akan Sedikit Banyak Dipengaruhi Oleh Suasana Politik Bagaimana Para Politisi Berperan Di Negara Kita Karena Kaitannya Dengan undang-undang Peraturan Dan Lain Ada Lagi Kalau Tidak Ada Kita Bisa Tutup Silahkan Bapak Ibu Sekalian Moderator Atau Ketua Kelas Jangan Lupa Dokumentasi Kelas Baik Terima Kasih Ibu Dosen Bapak Ibu Sekalian Mungkin Untuk Perkulian Kita Kali Ini Kita Akhiri Dengan Sama-sama Membacakan Hamdalah Alhamdulillah Irrabbilalamin Dan Kita Tutup Dengan Bacaan Doa Tawakiful Majlis Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Silahkan Dokumentasi Tawakiful